Intro Ketua DPR Ade Komarudin mendorong pembentukan Komite Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk terintegrasi dan profesional, guna mendongkrak pertemuan ekonomi kerakyatan secara nasional. Ade meminta seluruh stakeholder terkait turut serta mempecahkan masalah yang selama ini dihadapi UMKM Nasional. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan program pembinaan yang selama ini tidak jalan, karena kurangnya sistem pengelolaan UMKM kita. Untuk itu Ade meminta kepada pemerintah membentuk komite di bawah presiden, yang bertugas membina UMKM Nasional secara terintegrasi dan profesional. Mungkin dana pembinaannya kalau diintegrasikan besar, tetapi karena tidak terintegrasi susah kita hitung. Terus dorong terbentuknya komite kebersidenan untuk UMKM ini agar pembinaan UMKM itu terintegrasi dengan baik, kemudian mendapatkan prioritas untuk pemerataan ekonomi nasional. Selain itu agar dapat bertahan dan berkembang di tengah arus globalisasi pasar, Saat ini Ade meminta kepada seluruh UMKM untuk meningkatkan daya sayang dan nilai tambah produknya. Ade berharap UMKM dapat menjadi fondasi ekonomi nasional, yang tangguh dan tahan terhadap hantaman krisis ekonomi yang pernah menghampir Indonesia. Kalau mereka tumbuh dengan baik, saya kira ekonomi Indonesia tidak akan kesusahan. Justru tumbuh dengan baik, fondasinya kuat. Oleh karena UMKM itulah yang justru bisa bertahan dalam krisis apapun, tahun 1998 yang bertahan mereka. Pengusaha besar jadi beban Indonesia.